Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik terjadinya ledakan dahsyat pada beberapa titik pertahanan militan Ukraina di sekitar wilayah Svatov. Serangan brutal yang dilayangkan Rusia pada malam hari diketahui mempurak-purandakan posisi musuh seperti yang terlihat dalam rekaman. Di tempat lain, tepatnya di wilayah Kerson, pejuang dari salah satu brigadi terpisah pasukan khusus GRU Rusia menyebabkan kekalahan api pada kelompok pengintai nasionalis di wilayah Kerson. Mengoperasikan ATGM Fagot dan meledakan semua yang ada di sana. Memasuki hadikat 369, Rusia melaporkan secara total 390 pesawat Ukraina, 211 helikopter, 3248 kendaraan udara tak berawak, 406 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 560 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!